Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Nara Persada dalam headline news harian poskota Edisi Rabu 8 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya kabar gembira dari penanganan covid-19 di Jakarta Dimana seluruh RT di ibu kota telah dinyatakan bebas dari zona merah covid-19 Pencapaian ini patut diapresiasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang telah disiplin Serta juga petugas lintas dinas yang banyak berperan untuk ikut serta Meski demikian Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwasannya setiap pencapaian adalah peringatan Yang mana zona merah pasti akan kembali jika tidak ada krisi pelinan Dan juga menjadi pemicu naiknya kasus kembali Berita selanjutnya berita kriminal Pengumudi ojek online menjadi korban perampasan mata lang lantaran diduga menunggak cicilan motor miliknya Kanit Reskrim Polsek Kebun Jeruk AKP Pradira Yulandi menjelaskan kejadian bermula saat korban sedang melintas di Jalan Raya Ponok Indah, Jakarta Selatan Kemudian tiba-tiba diberhentikan oleh dua orang pelaku yang mengaku dari leasing Namun karena ada barang paket yang akan diantarkan ke konsumen Korban kemudian meminta kepada pelaku untuk mengantarkan paket terlebih dahulu Pelaku berinisial A 30 tahun kemudian mengambil alih sepeda motor korban dan meminta korban duduk di belakangnya alias dibonceng Keduanya lalu mengantarkan paket secara bersamaan ke kawasan Ponok Pinang dan Gerogol Petamburan Sementara itu pelaku lainnya berinisial MN 23 tahun mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lainnya Setelah mengantarkan paket pelaku A membawa korban ke kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat Melihat motornya dibawa kabur korban pun berteriak dan berusaha mengejar pelaku Alhasil warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut membantu korban mengejar pelaku Pelaku MN kemudian berhasil ditangkap warga berikut motor korban yang akan dibawa kabur Sementara pelaku A berhasil melarikan diri Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota masih dari kelanjutan kisah pembunuhan yang dilakukan istri terhadap suaminya lantaran dipaksa berhubungan intim Di edisi kali ini poskota berkesempatan berbincang dengan anak pelaku yang mengaku tak mempercayai bahwa sang ibu telah membunuh ayahnya Aldi yang saat ini masih duduk di sekolah kejuran kelas 11 hanya bisa berkata sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang anak bahwasannya ibunya tidak bersalah Menurutnya apa yang dilakukan sang ibu saat itu hanya mencoba membela diri dari kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah Sebagai anak bungsu Aldi mengaku tidak banyak mengetahui terkait persoalan yang menjerat ibunya itu Terlebih ketiga kakaknya tidak banyak bercerita tentang kasus ini Demikianlah beragam informasi yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya guru narapersadam waukir redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton